Hai 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 adik-adik bintang kecil apa kabar hari ini kau hujan senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik bintang kecil apalagi hari ini tuh cerah banget eh di tempat adik-adik cerah juga nggak di sini mataharinya bersinar sangat terang sampai-sampai banyak orang yang berlindung di bawah pohon ya coba kita bikin matahari tangannya begini tuing ya mataharinya bersinar luar sangat terang kalau hujan tangannya begini kalau angin badannya bergoyang Wow angin berpikir kenceng wow dan kalau hujannya deras biasanya disertai dengan petir kalau kau jan bilang petir kita semua begini duer kaget nggak hujan 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 matahari hujan 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 Oh petir Nah teman-teman Tahu gak ketika musim tidak menentu seperti ini Kadang-kadang panas Kadang-kadang hujan Kadang-kadang ada petirnya Kita harus siap-siap keluar rumah Membawa peralatan Seperti payung Ataupun jas hujan Nah tahu gak Ada nih orang yang Kalau meminta kita memakai sesuatu Ada yang melakukannya dengan Memohon Ada yang Suka memaksa Pernah gak kamu Memakai sesuatu Atau melakukan sesuatu dengan dipaksa Kata bapakmu D Itu cepat Makan, makan cepat Itu namanya Dipaksa Tapi ada juga Ibumu mungkin Tidak suka memaksa Tapi melakukan sesuatu Dengan memohon Kata ibumu Ayo deh Kita makan Tolong bantu ibu ya Eh Tolong tutupkan pintunya Kak hujan mau tanya Kamu lebih suka dipaksa Hmm Atau Dimintai tolong Hmm Ya kita semua Lebih suka Dimintai tolong Atau dipohon Namanya Orang yang melakukannya Namanya Memohon Biasanya Memohon ini Menggunakan kata Tolong Tolong bantu aku dong Tolong tutupin pintunya dong Nah hari ini kita mau belajar Perbedaan antara Memaksa Dan memohon Jadi Jangan kemana-mana Setelah ini Kak hujan akan cerita Tentang Perumpamaan Orang yang Memaksa Dan memohon Dulu kalah Matahari Dan angin Mereka berteman Dengan baik Matahari berada di atas Menyinari bumi Dan angin Membuat bumi Tidak terlalu panas Dengan sinar matahari Matahari Dan angin Suatu-waktu Akan ngobrol Nah pada suatu hari Mereka berbicara Kata angin Hai matahari Seru sekali Sepertinya menjadi kamu Kamu berada di atas Sana dan terlihat Sangat gagah Cahayamu Bisa membuat Orang Silau Hebat Kata matahari Oh Tidak 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 Kamu 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 Hebat Kamu Membuat bumi Terasa sejuk Untuk ditinggali Angin Angin Kau juga disukai Orang-orang Manusia-manusia Dan hewan-hewan Kamu Membuat manusia Bisa bermain Layang-layang Angin Kamu juga Membuat Kapal-kapal Berlayar Itu Sangat Hebat Aku Tidak Tidak Merasa Sehebat Itu Perasaan Aku Hanya Ya Hanya Bertiap Ke utara Ke selatan Ke barat Dan aku Tidak Memiliki Tempat Sementara Kamu Kamu Dikelingi Oleh bumi Dan planet Paletain Kamu Hebat Nah Teman-teman Matahari Dan Angin Suka Sekali Saling Memuji Antara Mereka Namun Hari Berganti Hari Waktu Berganti Waktu Mereka Kadang-kadang Juga Bisa Saling Berkompetisi Atau Berlomba Suatu Hari Iseng-iseng Matahari Dan Angin Sepertinya Ingin Membuktikan Siapa Yang Lebih Hebat Di Antara Mereka Berdua Angin Membuka Pembicaraan Terlebih Dahulu Kata Angin Matahari Sepertinya Kita Perlu Mencari Tahu Siapa Yang Lebih Hebat Di Antara Kamu Dan Aku Aku Merasa Itu Tidak Terlalu Perlu Tapi Menarik Juga Ya Seperti Misalnya Aku Kan Bisa Mengendalikan Kapal-kapal Aku Bisa Membuat Ombak Di Lautan Aku Bahkan Bisa Menumbangkan Pohon-pohon Yang Besar Hanya Dengan Timupan Saja Aku Pikir Itu Sangat Hebat Ya Bukankah Kamu Memikirkan Hal Yang Sama Kata Matahari Oh Itu Itu Hebat Hebat Sekali Kamu Hebat Tapi Yang Tidak Terlalu Hebat Aku Juga Bisa Hei Untuk Itulah Sepertinya Kita Perlu Berlomba Bagaimana Kalau Kita Membuktikan Siapa Yang Lebih Hebat Di Antara Aku Angin Dan Kamu Matahari Oh Boleh Juga Lalu Ketika Mereka Sedang Berdialog Seperti Itu Ada Seorang Laki-laki Yang Berjalan Mengenakan Mantel Musim Dinginnya Dan Mengenakan Topi Di Kepalanya Laki-laki Berjalan Sendirian Di Taman Melihat Itu Angin Berkata Kepada Matahari Nah Coba Lihat Di Bawah Ada Seorang Laki-laki Sedang Mengenakan Jaket Musim Dinginnya Dan Topi Tau 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 Kehebatan Angin Adalah Aku Selalu Bisa Memaksa Siapapun Untuk Melakukan Sesuatu Aku Bisa Memaksa Pohon Untuk Tumbang Aku Bisa Memaksa Kapal-kapal Untuk Tidak Dapat Bersandar Di Pelabuhan Aku Bisa Memaksa Layang-layang Untuk Terbang Tinggi Dan Putus Kekuatan Memaksaku Memang Tiada Duanya Kata Matahari Memaksa Memang Kehebatan Aku Pikir Itu Tidak Terlalu Bagus Karena Kadang-kadang Memohon Itu Lebih Baik Angin Memohon Memohon Adalah Kata-kata Yang Lemah Itu Tidak Kuat Sedangkan Kita Akan Membuktikan Siapa Yang Lebih Hebat Dan Lebih Kuat Memohon Itu Tidak Kuat Dan Memohon Itu Tidak Hebat Angin Bersih Keras Adik-adik Dia Pikir Memaksa Itu Adalah Simbol Kehebatan Memaksa Adalah Simbol Kekuatan Dan Kekuasaan Kata Matahari Baiklah Kalau Begitu Apa Yang Akan Kita Lakukan Kata Angin Sekarang Lihat ya Di bawah Ada Laki-laki Itu Yang Tadi Aku Bilang Aku Akan Memaksanya Melepaskan Jaket musim dinginnya Juga Topinya Hanya Dengan Tiupan Silahkan Lalu Angin Memulai Duluan Dia Bertiup Dengan Kencang Ke arah Laki-laki Yang berjalan Di taman Itu Tiupannya Begini Gimana Teman-teman Satu Dua Tiga Mendapat Tiupan Angin Laki-laki Yang berjalan Sendirian Di taman Itu Lalu Memegangi Jaket Dan Topinya Dia bilang Aduh Aduh Angin Bertiup Nih Aduh Aduh Jaketku Tidak Boleh Lepas Aku Harus Memegang Lebih Erat Topiku Juga Rupanya Ketika Angin Memaksa Laki-laki Mempertahankan Jaket Dan Topinya Dia bilang Hei Dia malah Memegangi Jaket Dan Topinya Aku Akan Memaksa Lagi Ayolah Lepaskan Jaket Dan Topimu Aduh Aduh Aku Harus Memegangi Jaket Ini Topinya Jual Angin Makin Keras Tapi Aku Tidak Bisa Dipaksa Rupanya Paksaan Angin Dijawab Oleh Laki-laki Itu Dengan Memegang Jaket Dan Topinya Teman-teman Matahari Yang Melihat Itu Hanya Bisa Tersenyum Dan Tertawa Lucu Sekali Paksaan Hei Kamu Jangan Menertawakan Aku Aku Akan Memaksanya Lebih Keras Lihat Ya Maka Sang Angin Siap-siap Untuk Meniup Angin Yang Lebih Kencang Lagi Dia bilang Sekarang Aku Memaksa Kamu Lepaskan Jaket Dan Topimu Angin Bertiup Lebih Keras Ke arah Laki-laki Itu Teman-teman Dan Laki-laki Itu Semakin Angin Memaksanya Semakin Erat Tangannya Memegang Jaket Dan Topi Eh Aduh Anginnya Sangat Keras Topinya Mau Cato Tapi Aku Tidak Boleh Melepaskannya Dan Dengan Tiga Kesempatan Si Angin Tidak Berhasil Memaksa Jaket Dan Topi Laki-laki Itu Untuk Lepas Angin Pun Selesai Dia bilang Kali ini Aku Gagal Sekarang Giliranmu Kata Matahari Baiklah 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 Sekarang Aku akan Memohon Kepada Dia Untuk Melepaskan Jaket Dan Topinya Hei Sebentar Kamu Serius Aku Yang Memaksa Saja Gagal Untuk Melakukannya Apalagi Kamu Melakukannya Dengan Memohon Itu Hal Yang Konyol Tidak Ada Yang Bisa Berhasil Dengan Memohon Matahari Berkata Lagi Ya Tapi Kan Ini Sekarang Giliranku Jadi Kau Diam Saja Maka Matahari Mulai Memancarkan Sinarnya Yang Terik Ke Arah Laki-laki Itu Sang Laki-laki Berkata Oh Anginnya Sudah Tidak Ada Hampir Saja Jagetku Lepas Topiku Juga Miring Wah Matahari Hari ini Bersinar Dengan Terang Dan Nyaman Sekali Di kulitku Kata Matahari Hai Laki-laki Yang Baik Aku Mohon Lepaskan Jaket Dan Topimu Lalu Lalu Dipancarkanlah Cahaya Kepadanya Cahaya Yang Hangat Sekali Matahari Yang Baik Aku Pasti Akan Lebih Sehat Jika Seluruh Badanku Bisa Disinari Matahari Ini Sebaiknya Aku Melepas Topi Dan Jaketku Maka Laki-laki Itu Melepaskan Topinya Dan Melepaskan Jaketnya Karena Dia ingin Mendapatkan Sinar Matahari Yang Hangat Melihat Itu Angin Kaget Dia bilang Hah Matahari Kau Berhasil Membuat Laki-laki Itu Melepaskan Topi Dan Jaketnya Hanya Dengan Memohon Itu Bukan Hanya Memohon Dan Memaksa Itu Bukan Sesuatu Yang Lebih Rendah Dan Lebih Tinggi Angin Jika Kau Memaksa Mungkin Orang-orang Tidak Akan Mau Melakukannya Tapi Jika Kau Memohon Mereka Akan Merasa Nyaman Dan Melakukannya Dengan Sendiri Kali ini Kau Benar Aku Pikir Selama Ini Memaksa Itu Adalah Sesuatu Yang Hebat Dan Kuat Aku Pikir Dengan Memaksa Aku Akan Mendapatkan Apapun Ternyata Memaksa Tidak Lebih Baik Dari Memohon Dan Sejak Hari Itu Matahari Dan Angin Tetap Berteman Dengan Baik Dan Angin Mendapatkan Pelajaran Penting Adik Adik Bahwa Memaksa Tidak Lebih Baik Dari Memohon Dan Yang Harus Dia Lakukan Adalah Memohon Hai adik Dia Dia Memaksa Ka Ojan Untuk Tidak Berdiri Tapi Ka Ojan Malah Berdiri Dengan Tegak Nah Tadi Adik-adik Sudah Mendengar Dongeng Tentang Matahari Dan Angin Kita Bisa Belajar Dari Cerita Tadi Ternyata Kamu Lebih Memilih Yang Mana Memaksa Atau Memohon Ya Kita Akan Lebih Menjadi Orang Yang Baik Kalau Melakukan Sesuatu Menginginkan Sesuatu Dengan Memohon Sekarang Ka Ojan Mau Tanya Apa Yang Biasa Kamu Inginkan Yang Kamu Melakukannya Dengan Memaksa Menginginkan Mainan Ibu Aku Mau Beli Mainan Itu Mainan Itu Bagus Banget Aku Mau Beli Ini Ya Bu Kata Ibunya Dek Hari Ini Ibu Tidak Banyak Uang Kita Tidak Bisa Beli Itu Tapi Ibu Itu Mainan Yang Aku Inginkan Kamu Menginginkannya Tapi Belum Tentu Membutuhkannya Ibu Aku Mau Aku Mau Pokoknya Hari Ini Kita Harus Beli Mainan Itu Titik Adik Adik Jika yang kamu lakukan seperti itu Itu namanya Memaksa Ya Dan memaksa itu Tidak Baik Coba Ingat Ingat Apa lagi yang kita lakukan dengan memaksa Kamu ingat Adik Adik Ini kan aku lagi main disini Adik jangan main disini Adik disana aja Tapi kakak aku kan juga mau main di ruangan ini Iya Tapi kakak lagi main di ruangan ini Kalau kamu ada disini nanti kakak gak bisa naik sepeda dengan leluasa Kamu kesana Kamu kesana Iya kakak Tapi kan aku juga suka main disini Disini kan ada AC nya Adem Kalau disana gerah Pokoknya adik mainnya disana Kakak mau maksa Yang kamu lakukan jika seperti itu Namanya Memaksa Dan memaksa itu Tidak Baik Lalu Apa yang harus kita lakukan Nah nanti Coba Kamu ganti memaksamu dengan Memohon Sewaktu-waktu Kalau kamu pengen sesuatu Kamu bisa bilang ke ibu Ibu Aku Melihat mainan itu bagus banget Aku suka mainan itu Boleh beli gak Please Please Kata ibu Dek hari ini ibu tidak punya uang banyak Gak bisa beli ya Tapi ibu Iya bu Aku Aku paham Aku mau mainan itu Bisa minta tolong belikan Ya Kamu mengatakan kata yang benar Tolong Lalu kata ibumu Dek Tetap saja ibu gak punya uang Ibu Tapi Maksudnya Iya bu Kalau begitu Aku minta tolong beliin nanti Kalau udah ada duit ya bu Itu Kamu memohon dengan baik Eh teman-teman Salah satu Kata yang biasa dipakai Untuk memohon Adalah Tolong Kamu tahu kata itu? Tolong Sekarang kita bareng-bareng Mengucapkan tolong ya Satu Dua Tiga Tolong Tolong Eh Bukan seperti itu Bukan seperti itu ya Itu malah meminta tolong dari marah bahaya Maksudnya Kata tolong kita letakkan di kalimat Dimana kita menginginkan sesuatu Atau minta bantuan Misalnya Bu Tolong ambilin bukuku yang di atas lemari Aku tidak sampai Atau Bu Tolong ambilin handuk Aku lagi mandi Atau Ibu Tolong kecilin suara HPnya dong Aku lagi belajar terganggu Kalau kamu meletakkan kata tolong di kalimatmu Kamu sedang memohon Sedang apa? Memohon Dan itu bagus sekali Kalau adekmu sedang bermain Dan dia mengganggu Kamu juga bisa katakan Dek Kakak lagi main disini Tolong kamu pindah kesana ya Iya kakak Tapi kan aku juga mau main disini Iya tapi kakak sedang main Bisa minta tolong pindah Kalau kamu mengucapkan itu Kamu berarti melakukan Memohon Tapi kak aku gak mau pindah Iya sudah kakak yang pindah Nah adik-adik bintang kecil Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat berharga Dimana kalau kita ingin sesuatu Kita menginginkan bantuan Kita katakan satu kata yang sangat ajaib Dan bisa membuat orang lain Lebih suka dengan kita Dan kita bisa disukai oleh orang lain Apa katanya tadi? Tolong Yuk kita ucapkan lagi apa katanya? Tolong Sekali lagi Tolong Sekali lagi Tolong Sekali lagi Tolong Tolong Minta tolong Untuk sesuatu yang kita inginkan Dan itu akan lebih enak untuk didengar Terima kasih sudah belajar dengan sangat baik hari ini Dan mulai hari ini kita janji Menjadi orang yang lebih suka memohon Dan meninggalkan cara memaksa Karena kita sendiri tidak suka dipaksakan Baik Kita jumpa lagi di episode selanjutnya Tetap di bintang kecil Jangan sampai ketinggalan Karena akan ada cerita yang banyak dan menarik Lainnya di episode berikutnya Daaah Terima kasih